Kalau misalnya ada kepolisian mengajukan dengan pertimbangan keamanan, meminta sebuah event atau kalau pertandingan olahraga lah misalnya ke dalam konteks bola ini ya, itu maju, itu sebenarnya itu sebuah saran atau sebuah hal yang wajib dilakukan sebenarnya? Ya, sebagai representasi negara ya dia harus dijalankan. Problemnya kan di kepolisian. Benar, benar Rasinda. Nah, problemnya kalau di kepolisian, hal-hal seperti itu kan buat nego. Nego apa sih? Anggaran kan seperti itu. Balik-balik kan seperti itu. Dari awal rencana seribu personil, kemudian naik jadi 2023 personil. Kalau 2023 personil itu mengamankan dalam sebuah stadion aman itu mas, tapi makanya perlu audit sistem manajemen pengamanan terkait dengan event ini. Ini juga terkait dengan anggaran. Anggaran itu masuk PNBP atau bukan sih? Pendapatan negara bukan pajak atau bukan? Kalau tidak, masuk mana? Ini pintu masuk untuk membongkar pungli-pungli di dalam kepolisian. Ini kalau mau serius loh ya. Kalau pemerintah mau serius. Kemana anggaran biaya pengamanan yang dikeluarkan oleh panitia pelaksanai? Tentu kepada kepolisian. Masuk pos mana? Seperti itu. Apakah masuk Polres? Apakah masuk woda? Seperti itu. Apakah digunakan sepenuhnya? Banyak hal terkait ini. Jadi Anda menduga memang ketika Polres, dalam hal ini Kak Polres, menyebut meminta pertandingan maju lebih awal di sore hari ya, 15.30 kalau tidak salah, itu menurut Anda dijadikan bahan nego? Ya, indikasi itu ada gitu loh. Kalau tidak kan Kapolres harus tetap konsisten dengan pernyataannya seperti itu.